Halo Sobat Bola, kembali lagi di Bola In. Kali ini admin akan mengupdate informasi terbaru mengenai hasil pertandingan biala EFF Mitsubishi Electric Cup 2022 pada matchday kedua, Jumat 23 Desember 2022, plasmen sementara, dan satwa lanjutan dari matchday kedua, Sabtu 24 Desember 2022. Nah berikut ini adalah hasil pertandingan biala EFF Mitsubishi Electric Cup 2022 pada matchday kedua, Jumat 23 Desember 2022. Di pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja, timnas Garuda berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Kemudian di pertandingan selanjutnya, Filipina berhasil meraih kemenangan atas Brunei Darussalam dengan skor telak 5-1. Nah selanjutnya adalah kelas menerima sementara piala EFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Pada grup A, Thailand berhasil mempuncangi kelas men dengan perolehan 3 poin dan 5 selisih gol. Kemudian di peringkat kedua ada Filipina dengan perolehan 3 poin dan 3 selisih gol. Di peringkat ketiga ada Indonesia dengan perolehan 3 poin dan 1 selisih gol. Di peringkat keempat ada Kambuja dengan perolehan 3 poin dan 0 selisih gol. Dan di posisi terakhir ditempati oleh Brunei Darussalam. Kemudian pada grup B, Vietnam masih mempuncangi kelas men dengan perolehan 3 poin dan 6 selisih gol. Kemudian di peringkat kedua ada Malaysia dengan perolehan 3 poin dan 1 selisih gol. Di peringkat ketiga ada Singapura. Di peringkat keempat ada Myanmar. Dan di posisi terakhir ditempati oleh Laos. Nah berikut ini adalah jadwal lanjutan dari AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 Match Day ke-2 Sabtu 24 Desember 2022. Pada pertandingan pertama hari ini, Singapura akan melawan Myanmar pada Sabtu 24 Desember 2022. Di jalan besar stadium pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di iNews TV. Kemudian pada laga selanjutnya, Malaysia akan melawan Laos pada Sabtu 24 Desember 2022. Di Bukit Jalil Nasional Stadium pada jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di iNews TV. Terima kasih telah menonton!